Inilah sepeda motor buatan Darmas Raya. Sepeda motor ini dibuat di bengkel Al-Knalpot, waktu baru Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Ini benar-benar sepeda motor, yaitu sepeda yang memiliki motor. Sepeda ini menerupai sepeda motor biasa yang dijual kebanyakan. Namun, benar-benar berbeda dengan sepeda motor biasa. Sepeda motor ini menggunakan rangka seperti sepeda. Seperti bahan bakarnya berada di batang sepedanya. Setelah itu, saddle ataupun teripat duduknya sama persis dengan sepeda yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk goes dengan sepeda yang biasa didayung. Setelah itu, bahannya menerupai sepeda motor yang biasa dijual kebanyakan. Dan, sepeda motor yang dibuat oleh warga Darmas Raya ini menerupai kenalpot 2. Di sisi kiri dan di sisi sebelah kanan. Dua kenalpot ini berfungsi dengan baik. Dan, untuk rem belakang menggunakan rem tromol. Dengan menggunakan pinjakan kaki. Sementara itu, rem belakangnya menggunakan bencak ram. Sama seperti sepeda motor lazimnya. Lihat saja, soknya juga menerupai sok sepeda motor biasa. Sedangkan, karburator dan mesin lainnya merupakan mesin dari kendaraan orisinil Honda Repo. Sepeda motor buatan Darmas Raya ini merupakan produksi pertama dari bengkel Altenalpot Kabupaten Darmas Raya. Lampu yang dipakai merupakan lampu sorot ataupun lampu tembak yang jangkauannya sangat jauh. Mereka LED. Jadi, cahayanya sangat bagus dan sangat terang. Lihat saja, anak-anak SD ini sangat merindukan untuk memilikinya. Sejak tadi, ia selalu menatap sepeda motor ini. Karena ia yakin mampu membawa sepeda motor ini. Nah, untuk menghidupkannya sangat gampang. Bisa menggunakan starter dan engkau kaki. Nah, sekali engkau saja, sepeda motor ini langsung hidup. Untuk menghidupkan sepeda motor ini, tidak perlu kunci kontak. Karena cukup dengan tombol kontak yang ada di sepeda motor ini. Sepeda motor ini bisa langsung hidup dan menyala di starter ataupun di engkol. Sementara itu, tombol-tombol sen, tombol klakson, dan tombol lainnya juga tersedia. Karena memang sama persis dirancang seperti sepeda motor kebanyakan. Sok belakangnya juga menyerupai sok sepeda motor biasa. Bentunya yang nyentrik, membuat setiap orang, apalagi anak-anak muda, menyukai sepeda motor ini. Membawanya sangat ringan, karena dia memiliki berat rangka yang sangat berat. Sehingga, anak kecil pun, ataupun anak-anak sekolahan dasar, juga sangat mengingatkan untuk membawa sepeda motor ini. Seperti yang kita lihat saat ini, siswa sekolah dasar ini, selalu memandangnya, karena ingin membawanya pulang. sepeda motor ini, dibuat dengan ukuran BMX, atau ukuran sepeda yang biasa dibawa anak-anak sekolah. Sehingga, sangat enteng sekali dipakai. Nah, bagi teman-teman, ingin memilikinya, tidaklah sulit. Cukup dengan membawa sepeda motor tua, atau sepeda motor lainnya, bawa ke bengkel ini, nanti akan disulap menjadi sepeda motor, buatan Dharma Seraya ini. Nah, biaya yang diperlukan, hanya 5 juta rupiah saja. Dengan 5 juta rupiah, Anda sudah bisa memiliki sepeda motor seperti ini. Jadi, bila memiliki sepeda motor tua yang tidak terpakai, alangkah baiknya, dimodifikasi menjadi sepeda motor asli. Karena ini disebut dengan sepeda motor asli. Karena betul-betul menyerupai sepeda yang memiliki motor. Nah, lihat saja injakan kakinya. Sama seperti pedal, atau tempat mendayungnya sepeda yang dipakai buat goes. Nah, anak SD ini, sejak tadi memandangi sepeda motor ini. Serasa ingin memilikinya, namun apalah daya, ini bukan milik kita, namun milik orang bengkel. Hanya sebagai pajangan, dan sebagai contoh produk yang dia buat. Khusus untuk yang warna kuning ini, tidak untuk dijual. Bagaimana? Apakah Anda ingin memilikinya? Bawa saja sepeda motor Anda ke bengkel ini. Atau, bila tidak memiliki sepeda motor sama sekali, bisa membawa uang saja. Dengan membawa uang seharga sepeda motor, dan upah modifikasi 5 juta rupiah, Anda bisa memiliki sepeda motor seperti ini. Nah, disinilah workshop bengkelnya unkenal port ini. Penasaran ingin melihatnya dibawa atau dikendarai? Yuk, kita lihat sepeda motor ini seperti apa kalau dikendarai. Nah, kita lihat ya, anak muda ini mencoba membawa sepeda motor ini. Sepeda motor ini disebut dengan sepeda motor asli buatan Dharma Saraya, tempatnya daerah Koto Baru. Nah, enteng sekali teman-teman, ternyata memang benar sepeda motor asli. Menyerupai sepeda, tapi memiliki motor. Lajunya pun seperti sepeda motor biasa, atau sepeda motor kebanyakan yang dijual di pasaran. Parkingnya pun enteng. Pak, habis biaya untuk merakit? Sekarang 5 juta habis ya, Pak. 5 juta, Pak ya. Itu buat apa saja, Pak? Buat tempat duduk. Batang. Batang. Stang. Itu dengan bawa motor sendiri, ya? Iya. Misalnya kalau ada yang mau pesan, Pak, gimana caranya, Pak? Kalau ada yang mau pesan, Pak. Bawa motor sendiri bikinin. Bawa motor yang hidup, ya? Iya. Bawa motor yang hidup, ya? Pokoknya motor standar bawa ke sini. Dijadinya kayak gini. Dijadinya kayak gini. Biaranya 5 juta, Pak, ya? Kalau 5 juta. Oke. Kalau kayak gini ada yang beli gimana, Pak? Berapa, Pak? Tidak jual. Tidak jual, Pak, ya? Tapi kalau mau pesan kayak gini, dia nggak punya motor. Berapa biayanya, Pak? Pokoknya kalau cuma bersih saja, ya? Iya. Sama cat. Pokoknya sudah jadi, lah. Kasih kunci, gitu. 5 juta, lah. 5 juta dengan bawa motor. Nah, kalau seandainya dia tidak bawa motor, Pak, berapa bisa duit, Pak? Teruntung motornya, teruntung harga motornya ditambah. Kalau harga motornya 2 juta, ditambah aja 5 juta. Oke. Pertanyaan ada alat-alatnya bikin pak, nanti kalau ada banyak bota, kita kasih bawa baru, gitu. Oke. Nambah 2 juta, Pak, ya? Oke. Teruntung harga motor. Teruntung harga motor, Pak, ya? Oke, kalau ada motor standar, bayar 5 juta, dijadikan ini, Pak, ya? Oke. Namanya apa, Pak, sekarang, Pak? Motor apa, Pak, disebut ini, Pak? Ini. Iya. Mesinnya. Kalau sekarang dijadikan disebut apa, Pak? Kalau ini sepeda motor, misalkan itu apa namanya, Pak? Ini yang sepeda motor. Ini yang asli, ya, Pak, ya? Ini yang bukan sepeda motor. Ini yang asli, Pak, ya? Oke. Jadi namanya sepeda motor, Pak, ya? Ini sepeda motor. Sepeda motor asli, ya? Ini asli sepeda motor, ya? Modanya sepeda, tapi ini pakai motor. Dari Darmas Raya, Raja Medan Nambah 2 melaporkan.